Intro Halo, balik lagi dengan saya di Lopinza Audio KZ AS16 Pro Salah satu flagship barunya KZ nih Awalnya saya cukup ragu dengan kualitas audio IM ini Soalnya bulan-bulan yang lalu saya sempat mengulas CCAC A10 Yang punya config driver sama yaitu Full Balance Armature Dan saya tidak impresif dengan kualitas audionya Tapi ternyata AS16 Pro ini beda Dan punya kualitas audio yang jauh lebih baik Oke, sebelumnya makasih banyak buat Om Yuan yang udah minjemin unitnya Nah, buat teman-teman yang mau liat unboxingnya bisa cek di video sebelumnya Oke, untuk spec drivernya IM ini dibekali 16 unit Balance Armature Di setiap sisinya ada 8BA Untuk speknya cukup wow Nah, untuk housingnya menggunakan bahan resin yang cukup solid Dan dikombinasi dengan bahan metal di bagian sisi Kemudian faceplate-nya sangat cantik dan estetik Jadi kalau masalah desain, kebanyakan KZ selalu cakep Tapi ukuran housingnya gede atau bulky Selain itu juga cukup berat Ini bisa jadi kendala buat sebagian teman-teman Lanjut bahas fittingnya Buat saya fittingnya pas dan tingkat kedapnya sangat bagus Namun untuk dipakai lama-lama buat saya agak sedikit mengganjel Dan sedikit pegel Oke, seperti biasa KZ atau CCA tidak ada yang berat untuk di drive Begitupun dengan AS16 Pro ini Tapi dia punya potensi yang lebih Jika dipasangkan dengan DAP atau dongle DAC Dan saya dapat info di forum audio bahwa KZ AS16 Pro ini Bisa lebih baik lagi jika menggunakan impedance adapter Tapi tanpa alat itu pun IEM ini masih cakep sih Oke, masuk ke audionya IEM ini punya tonal yang cukup balance, warm, dan smooth Mungkin masuknya mild U-shape Atau malah double U-shape Dan timbernya cukup natural untuk IEM Yang menggunakan driver balance armature di bawah 1 jutaan Lanjut ke bagian low Kuantitas bas IEM ini cukup atau sedeng Tapi tonjokannya masih oke atau masih lumayan panci Deep atau kedalamannya juga masih cukup berasa Selain itu punya speed yang oke atau cukup gesit Lumayan fun dan tight dengan decay yang pendek Overall, IEM ini punya kualitas bas yang baik Untuk ukuran balance armature Walaupun dampak basnya gak sebaik beberapa IEM yang menggunakan dynamic driver Lanjut ke bagian mid Midnya cukup tebal, clean, lumayan sweet, dan posisi vokalnya agak sedikit maju Ini sesuatu yang langka untuk line upnya KZ Nah, untuk kedua vokal cowok dan cewek dieksekusi dengan cukup baik Walaupun ada kelemahan vokalnya agak sedikit berat atau sedikit ketahan Tapi it's oke lah, bukan yang mendem atau butek Selain itu aman dari sibilan Jadi untuk kualitas vokal ini salah satu the bestnya KZ Lanjut ke bagian high IEM ini punya treble yang smooth Detailnya bagus dan cukup clean Namun ada kelemahan di bagian ekstensinya yang cukup roll out Tapi memang gak sampai buntung atau tumpul banget Intinya IEM ini punya treble yang relax, nyantai, tapi tetap detail Selain itu tidak kasar atau tidak metallic Dan sangat minim picky Bisa dibilang tempernya paling baik dibanding semua ayam KZ dan CCA yang menggunakan balance armature Lanjut ke teknikalitas Nah, bagian ini bisa dibilang salah satu keunggulannya IEM ini punya imaging yang baik dan akurat Separasinya juga bagus dan rapi Sound stagingnya juga luas walaupun gak luas banget Dan punya depth yang cukup baik Jadi kemampuan teknikalitasnya bagus Dan lebih baik dibanding ZAS Juga punya level koherensi yang lebih baik Dibanding semua ayam KZ atau CCA multidriver lainnya yang pernah saya coba Oke, lanjut ke perbandingan Yang pertama dengan CCA-CA10 IEM ini mempunyai config driver yang sama yaitu pull balance armature Bedanya cuma di jumlah saja Secara kualitas fisik bisa dibilang sama Nah, untuk audionya ini jelas AS16 Pro lebih baik secara tonal maupun teknikalitas Atau simpelnya gini IEM ini punya kualitas bass, vocal, dan treble yang jauh lebih baik dibanding CA10 Lanjut lawan Truth Ear Zero Secara kualitas fisik bisa dibilang sekelas saja Nah, untuk audionya Zero punya tonal yang ala-ala Harman Dengan respon bass yang unik Kuantitas bass Zero ini sedikit lebih gede Lebih nonjok dan lebih asik dengan bass khas Dynamic Driver Tapi vocalnya Zero lebih tipis, lebih bright, dan kurang berbodi Dibanding AS16 Pro yang cukup tebal dan lumayan sweet Namun vocal Zero memang terasa lebih lepas Kemudian treble-nya Zero juga smooth dan lumayan roll-off Namun sedikit lebih picky dan kurang rapi Sedangkan AS16 Pro sedikit lebih detail, lebih clean, dan lebih rapi Namun tone treble-nya Zero lebih natural Nah, untuk teknikalitas AS16 Pro sedikit lebih baik Utamanya di bagian imaging yang lebih akurat Dan separasinya yang lebih rapi Namun untuk depth dan soundstage bisa dibilang sekelas saja Jadi menurut saya, Zero punya bass yang lebih asik atau lebih enjoy Sedangkan AS16 Pro punya kualitas vocal, treble, dan teknikalitas yang lebih baik Oke, kesimpulannya gini KZ dan CCA punya progress yang terus membaik melalui produk barunya Kita tahu di harga yang lebih murah, KZ dan CCA sudah membaik Diawali dengan ZEX, NRA, kemudian EDA Balance, EDX Ultra, CRA, dan CRA Plus Nah, kali ini KZ punya progress yang baik untuk ayam flexibnya Dan finally, saya menemukan ayam KZ di atas 500 ribuan Yang gampang direkomendasikan buat teman-teman Tapi bukan tanpa kelemahan Menurut saya, kelemahan ayam ini adalah treble-nya yang lumayan roll-off Tembernya gas natural dynamic driver, dan kurang energi Selain itu, peatingnya yang mungkin jadi masalah buat sebagian teman-teman Dan aksesorisnya biasa banget Sama lah dengan ayam 100 ribuan Nah, ayam ini cukup cocok dengan kebanyakan jenis musik Tapi lebih cocok ke lagu-lagu pop, jazz, lagu-lagu santai, atau pokalan Oke, sampai disini dulu dan makasih buat yang udah nonton Sampai jumpa lagi dan salam lopin se-audio Sub indo by broth3rmax